Halo teman-teman, balik lagi dengan gue Jovi disini Kali ini gue mau ngebahas joran keluaran terbaru lagi dari Iroli Bro Ya, ini Iroli Exotic MT662UL Ini jorannya untuk top ya, dia menggunakan hollow carbon Tapi untuk tipnya menggunakan solid carbon Ya, mirip-mirip kayak joran-joran ajing sih Joran-joran untuk mancing ikan-ikan selar Untuk mancing pakai umpan-umpan sofflur Atau dengan target ikan-ikan yang kecil Ya, kalau kalian benar-benar, nanti kalian cek aja Boleh di toko online, boleh di toko offline juga boleh Atau ke toko resminya Iroli yang udah ada di Shopee kalau nggak salah Ya, Iroli Fishing, nanti kalian cek aja di Shopee Bro Oke, kita langsung unboxing aja Si Iroli Exotic ini Pertama-tama untuk Cukup slim ya Ini cukup slim ya Untuk carbon hollow dia joinnya CW di atas Wah, ini empty Tip empty Nah, ini dia Ada hook keepernya Impresi sih, ini warna-warna hijau ya Atau Impresi sih Ganteng Ya, cukup ganteng, keren Warnanya Ijo-hijo metallic Atau ada goldnya juga sih ini Ini pakai nano-kompress Ini nano-kompress itu cuma depannya aja ya Solidnya doang, eh, tipnya doang Sisanya ini pakai hollow carbon bro Nah, ini dia tapnya Dia pakai carbon hollow sampai ke sini nih Sisanya ini solid, tip Nanti kita zoom aja bro, biar lebih jelas Enaknya ini Oke, kita zoom dulu aja Biar dia bisa lebih jelas nontonnya Ya, untuk bat paling bawah Dia pakai high grade EVA yang cukup sedikit aja Ya, ini kayak sidar syarat aja gitu bro Ya, sedikit berbentuk Kayak Membesar ke belakang Untuk di belakang ada logo Iroli Seperti ini Tipe Japan Style Logo Iroli Kayak ada wrappingnya juga sih ini Tapi Iya, kayak ada wrappingnya juga Untuk real sheet TVS Dia dari Iroli Real sheetnya Untuk handle belakangnya Atau locknya bagus nih Motif carbon dan EVA juga Ini bagus ya Cukup bagus gitu Real sheetnya bagus Warnanya gold Gold metallic Atau ke Ada yang hijau Kadang gold gitu bro ini bro Warna-warna kayak camouflage gitu Kayak warna-warna bungon gitu bro Tentangnya cukup bagus nih Dengan teknologi nano compress Yang ada di top sectionnya Dia ada hookkeeper juga Disini exotic MT ya Ini tipe MT662UL Ini belakangnya kayak pakai wrappingan Sedikit gitu Kalau depannya ini polos aja Dia ada kayak semacam wrapping Seperti sini ya Ini wrapping Sampai kesini doang Sampai nanti kita bahas Nah ini wrappingannya kan kelihatan gitu Ini polos Suara-wara gold Atau hijau metallic Untuk ring Ring yang dipakai adalah ring guide Fuji Udah dengan frame-nya tanggung free Seperti ini Ini dia joinnya bro Ini pakai join cewek di atas ya Ini cewek di atas Ringnya Ring Fuji Tangle free Ini pakai carbon hollow Masih pakai carbon hollow Nah ini dia topnya Ringgit 4 3 2 1 itu dia pakai solid Beda dia warnanya abu-abu Ini pakai solid tips Dengan teknologi nano compress Di shock gitu Ini dia topnya bro Oke menurutnya dia Pernah makan dari jarak dekat Si Iroli Exotic MT Sekarang kita coba Ukur dulu Untuk panjang Dari bagnya Untuk panjang bud Di 31 cm Dan dari ujung bud Sampai ke real seat Yaitu di 23 cm Untuk diameter blank Diameter blank pangkal Di sini 8,6 mm Untuk diameter joinnya 5 mm Pas Dan untuk topnya Ini top yang solid Biasanya 1 atau 1,1 Tapi enggak tahu nih Wah ini 0,9 bro Ini lebih kecil Dari perkiraan gue 0,9 mm Ya 0,9 mm Perkiraan gue 1 gitu Tapi ini lebih kecil dari 1 Dan untuk berat Kita coba timbang dulu Untuk beratnya Beratnya di 91 gram Dan untuk spesifikasinya Yaitu Iroli Iroli Exotic MT 662 UL Untuk panjangnya Di 198 cm Untuk lure weightnya 1-10 gram Dan actionnya 2-6 lips Kita coba dulu 2-6 ya Feel Kalau gue rasa-rasa ini Kayak di XUL Di 1-3 lips Ya ini Karena Ujungnya ini Lentur banget Ujungnya Lentur banget Bro Lihat enggak sih Nah ini ujungnya Lentur banget Karena pakai Solid Karena pakai solid lips Ya ini kayak di 1-3 sih Tapi Enggak juga sih Enggak kayak 1-3 juga 1-4 lips lah Pokoknya di bawah Di bawah 6 lips Ya 1-4 lips Di sini kayaknya Kita coba hitung ringguide Ring 1 2-3 4-5 6 7 8 8 ringguide Full Fuji Tangle free Ya Ini kalau di 2-6 lips Terlalu Distur Ini kayak di 1-4 lips Ini gue Enggak over bending Tapper-nya UL Eh Tapper-nya Power-nya Power UL Dan action-nya Ini di action Medium Nah Ini action medium Ini besar lagi sih Gue paksa lagi Cuman Belirin sama ikan Nyalah Nyalah sama gue Oke Untuk mancing-mancing Kerapung Selar Kembung Yang ikan-ikan Atau Ikan nila Ini rangka Cil nih Enak Karena ujungnya Pakai solid tip Ya Ini pakai Sofflur Enak banget Ini buat mancing Pakai sofflur Enak Buat mancing-mancing Kerapu Pakai sofflur Di karang-karang dangkal Ini enak Exotic MT Untuk harganya Dibandang di 200 ribuan Kalau gak salah Di 250 Atau 280 Pokoknya di Under 300 ribu Modelnya bagus Ya Hollow carbon Bagian bottom Hollow Dan topnya juga hollow Cuman Ujungnya aja Ini pasti solid Karena biar Lebih sensitif bro Biar lebih bentuk Dan lebih sensitif Ringnya pakai Fuji Fuji O Kayaknya ini Fuji O Dan Frame-nya Frame Tangle Free Frame Tangle Free Oke guys Paling segitu aja dari gue Semoga video ini bermanfaat Kalau misalnya bisa referensi Dari Joran Real Tumpar Lo bisa cek video gue sebelumnya Jangan lupa Dukung cendak gue terus Dan sampai ketemu di video berikutnya Terima kasih Sampai jumpa di video berikutnya